Jamin aksi Gus Miftah bagi-bagi uang tak ada kaitannya dengan politik Bagiat medsos jika niatnya menipolitik tidak akan seterbuka ini Dilansir di kila.com, nampak Gus Miftah kini di tengah menjadi buah bibir Lantaran videonya bagi-bagi uang viral di media sosial Penyakit menduga jika aksi Gus Miftah bagi-bagi uang tersebut ada kaitannya dengan politik Apalagi dalam video tersebut nampak seseorang mengibarkan kaos Prabowo saat Gus Miftah bagi-bagi uang Atas gedungnya video viral itu, bagiat media sosial Rudy Falinka angkat bicara Pemilik akun Ed Kurawa mengatakan jika dirinya mendapatkan konfirmasi atas kebenaran video itu Dikatakan oleh Rudy jika uang yang dibagikan Gus Miftah ada honornya saat mengisi ceramah Karena tak mau menerima uang tersebut, Gus Miftah lantas membagikan kepada peserta yang datang di acara ceramah itu Barusan dapat konfirmasi ternyata ini uang honor ceramah yang diterima yang bersangkutan dari panitia Lalu dibagikan kebalik kepada pesertanya ungkapnya Rudy pun seolah berani menjamin jika apa yang dilakukan Gus Miftah tidak ada kaitannya dengan politik Menurutnya, jika hal itu dilakukan karena kepentingan pemilu 2024 Maka seharusnya tak dilaksanakan dengan seterbuka itu Jika memang niatnya untuk menangani politik tentu tidak akan segila dan sefulgar itu Tegasnya Dalam cuitan yang sama, Rudy juga menilai jika video tersebut membuat publik salah paham Karena ada yang mengibarkan kaos Prabowo Ingat yang bermasalah hanya satu orang yang mengibarkan kaos Prabowo saja Tidak ada alat kampanye apapun di sana tutupnya Sementara itu, Gus Miftah menjelaskan jika aksi-aksi nya bagi-bagi uang adalah Dalam rangka membantu Haji Her membagikan sedekah Gus Miftah menjelaskan jika Haji Her adalah pengusaha kair raya asal Pamekasan Yang sering membagikan sedekah di pasar, sawah, pesantren, dan lainnya Karena saat itu Gus Miftah sedang silaturahmi Maka ia diminta untuk membantu membagikan uang sedekah itu Terima kasih telah menonton!